Tidak sabar bela timnas Indonesia, usai melihat pertandingan bersama staff PSSI, ini kata Jordi Amat. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe, kemudian like channel ini dulu, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, supaya anda tidak ketinggalan info seputar timnas sepak bola Indonesia setiap hari. Jordi Amat menyaksikan timnas Indonesia U23 saat menumbangkan Myanmar. Selepas laga, dia memberikan komentar soal performa anak asuh Sinta Eeyong tersebut. Jordi Amat saat ini sedang berada di Indonesia. Pemain yang berstatus milik KAS Open di Liga Belgia tersebut sedang menuntaskan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Tak hanya itu, Jordi Amat juga menyebut Sandy Walsh juga sudah tiba di Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di kantor PSSI, Jordi Amat ikut menonton laga Magde terakhir grup A sepak bola putra di SEA Games 2021 antara Indonesia vs Myanmar. Garuda Muda menang 3-1. Tiga gol Indonesia kegawam Myanmar dicetak oleh Egi Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand di babak pertama. Myanmar mencetak gol hiburan di paru kedua lewat Win Naing Tun. Indonesia bermain bagus. Memang stamina sedikit melemah di babak kedua. Itu risiko pertandingan di ajang multi-event. Jika melihat penampilan Indonesia, ada rasa optimisme untuk menjadi juara di SEA Games 2021. Ujar Jordi yang memiliki darah Indonesia dari neneknya, dikutip dari situs resmi PSSI. Jordi bersama Sandi Wals akan melakukan proses naturalisasi pada selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Jordi dan Sandi akan menjalani proses interview di Badan Intelijen Negara, BIN, kemudian menjalani tes kesehatan atau medical check-up di sebuah rumah sakit di Jakarta. Sandi Wals rencananya akan nobar bersama Jordi Amat saat Indonesia tampil di babak semifinal. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau anda suka, like, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga.